Halo guys, jumpa lagi di Wattahari Channel ya Kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara untuk mendapatkan token GrabFood Yang biasanya dibutuhkan untuk menampilkan Tikor-tikor resto untuk fake-fake atau tuyul-tuyul Grab Karena banyak fake Grab itu yang ngeblank Tidak muncul tikor resto-nya Nah, disini saya akan berbagi caranya untuk mendapatkan token tikor resto-nya Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial kali ini Buat abang-abang yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Wattahari Channel Bisa deh, sekalian klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya Biar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video tutorial Android terbaru Nah, sekarang kita lanjut aja ke tutorialnya guys Pertama-tama, HP kalian harus dalam kondisi root ya Ada magis Dan yang kedua, kalian install aplikasi yang namanya HTTP Canary Ini tidak perlu yang berbayar atau yang biasa saja bisa Ya, kita install Ini sudah banyak tutorial ini Tapi, kurang tahu banyak yang request untuk membuat video tutorial tentang cara mendapatkan token GrabFood Ya, kita buka Ini yang biasa ya Yang tidak berbayar Dan syarat yang kedua Setelah kalian mendownload aplikasi HTTP Canary Kalian sudah login akun GrabCustomer ya Disini akun GrabCustomer-nya sudah saya login Biar kita bisa mendapatkan token Nah, jadi syarat pertama itu harus kondisi root magis Kedua, install HTTP Canary ketika sudah login di akun GrabCustomer Nah, setelah itu Kalian buka HTTP Canary-nya Kalian roll ke atas Ya, sampai berubah menjadi warna apa ini Orangnya ya Kita accept Accept, continue, ok Install Ini kita disuruh buat pola Ok, seperti itu More Ijinkan Ijinkan Akses root Nah Ini tidak usah di klik ya Di back saja Nah, setelah itu Kalian klik tombol Ini menu Garis 3 Pojok kiri atas Kalian klik Habis itu pilih target APP Ini ada tanda plus ini Kalian klik Kalian cari disini Grab Ini kalian klik ya Kalian klik Oke Setelah itu Kalian Back Ini nanti ada muncul Grab di tengah Ya Ada icon Grab di tengah Berarti bisa langsung kalian eksekusi Kalian tekan gambar Amplop ya Pesawat amplop ini Kayak telegram Kalian tekan Terus Sampai warnanya hijau seperti ini Kalau sudah warna hijau Dan di Notif bar nya Ada tulisan request 0 Respon 0 Kalian langsung Buka aja Grab Customernya guys ya Kalian buka Seperti ini Nanti dia akan Mendapatkan seluruh data Data yang kita butuhkan Kita buka Untuk Pemesanan makanan Di Grab Customer Ya Ini biarin kayak gini Kita langsung Buka lagi yang HTTP Kanarinya Nah Kita pilih Disini ada beberapa pilihan ya Yang kerekam oleh HTTP Kanari Ini kita pilih yang MGD Gateway Reptaksi.com Ya yang atas Kita klik Habis itu kita Geser Ke kiri Request ini Nah ini Ini adalah token Dari GrabFood Untuk Kita tempel Di Tuyul Tuyul Grab Kita copy ya guys ya Kita copy Seperti ini Ya Kita copy Kita Taruh di Notepad Atau Telegram Terserah Kalian simpan Di notepad Atau di telegram Itu Terserah ya Coba Saya simpan Di Mana ini Aduh Tidak ada Oh ini Samsung Note Saya simpan Kasih Judul Disini Token GrabFood Kutip Nah ini adalah Token yang kita butuhkan Untuk mendapatkan T-Core GrabFood Kita simpan Dan satu lagi Info dari saya Biar token GrabFood Kalian itu Bisa Bertahan Lama Usahakan Kalian Cari Sendiri Tokennya Kalian Buat Sendiri Tokennya Dengan Satu Kartu Misalnya ya Kalian kan Punya Paketan Data Biasanya Beli paketan Data Yang Perdana Kalian Login Untuk Grab Customer Setelah itu Kalian Buat Tokennya Kalian Cari Tokennya Dengan Cara Seperti Video Ini Kalian Simpan Jangan Kalian Berikan Ke Orang Lain Karena Kalau Kalian Berikan Ke Orang Lain Nanti Masa Kada Luarsa Dari Token Itu Semakin Cepat Paham Ya Jadi Apabila Kalian Mendapatkan Satu Token Dari Nomor Customer Kalian Sendiri Udah Simpan Jangan Diberikan Ke Orang Lain Kalau Orang Lain Itu Butuh Buat Sendiri Ya Buat Sendiri Pakai Nomor Yang Berbeda Pakai Akun Customer Grab Yang Berbeda Seperti Itu Karena Kalau Satu Akun Customer Grab Token Diberikan Ke Beberapa Driver Nanti Akan Cepat Ngeblank Lagi Seperti Itu Menurut Pengalaman Saya Dulu Waktu Masih Nge-Grab Seperti Itu Jadi Kalau Saya Bikin Token Itu Enggak Saya Berikan Lagi Keteman Tapi Kalau Teman Putus Saya Buatkan Sendiri Seperti Itu Oke Nah Setelah Ini Akan Saya Buatkan Tutorial Cara Apa Ya Meng Input Atau Menempel Token Di Aplikasi Fake Yang Ngeblank Paham Ya Jadi Disini Kalian Hanya Membutuhkan Tiga Aplikasi Yang Pertama Pastinya Itu Magis Kedua TTP Kanari Ketiga Aplikasi Grab Customernya Itu Sendiri Oke Nah Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Bisa Kalian Klik Tombol Like And Share Dan Jangan Lupa Buat Kalian Yang Sering Kesasar Di Otak Atik Channel Bisa Sekalian Klik Tombol Scratch And Juga Tombol Lonceng Biar Kalian Dapat Notifikasi Setiap Saya Upload Video Tutorial Android Terbaru Kita Jumpa Lagi Di Video Tutorial Android Lainya Dadah Dadah selamat menikmati